Mau bikin mie yang lagi hits banget Kayak ada geramat-geramat gitu di lidah Mie 85 nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Tete balik lagi sama Tete disini ya Di channel Youtube Santi Deni Ini ciuman aku untuk subscriber aku semuanya ya Yang udah setia ngikutin konten-konten aku dari awal sampai sekarang Terima kasih semuanya Teman-teman kali ini aku mau bikin mie yang lagi hits banget Dimana-mana hits Dan ada cerita lucu sih dibalik mie ini ya Jadi ini yang akan kita review apa? Miri Cheese ya Nggak di endorse kita ya No gak endorse ini aku beli sendiri Jadi cerita lucunya gini kan nyari-nyari miri cheese itu Ada beberapa tempat yang jual Timku nyari Pipit-pipit Sindang Pipit nyari Nyari ya Di salah satu ada yang jualan lah ya Frozen food store gitu Beli lah Udah beli udah udah beli Wah beli banyak aja nih Susah nyarinya nih Karena emang susah nyarinya Susah nyarinya Beli banyak gitu Dap Dapat harga berapa Pipit? 5 ribu 5 ribu Udah gitu Terus Ih kayaknya kalo review ini Kita review sambil makan ayamnya juga Belilah ayamnya yang level tertinggi itu ya Yang katanya pedes banget itu Belilah ke storenya Beli Ternyata pas kita lihat Emang ada jualan minyak disini? Ada katanya Berapa mas? Berapa? Berapa? 2.500 2 x 5 Dia langsung sedih Langsung kepikiran Udah kataku Gak usah dipikirin Biarin aja Kan itu orang juga cari untung ya Jualannya Gak apa-apa Tapi kan tadi udah beli banyak banget Kenapa kita gak beli banyaknya disini aja Kata dia gitu Ini untuk informasi aja Jadi buat kalian mungkin yang cari-cari minyak Ternyata di storenya juga ada Gitu Oke kita langsung mau bikin mie-nya Thank you Pipit Kita mulai dari bikin mie-nya dulu Seperti yang salah bikin mie-nya Kalian juga udah pada tau ya Ini untuk mie goreng Ini untuk mie kuah kurang kayaknya Kita nyalain dulu kompornya Kita lihat isiannya Tolong kasih tau aku ya Kalau itu penuh ya Ya teman-teman ya Tolong ya Ya Jadi isiannya Dapet mie seperti biasa Dan bumbunya Bumbunya cuma kayak gini doang Ini yang mie goreng Tuh Pedasnya mungkin dari si Ininya minyaknya ya Sepertinya Udah cukup kayaknya ini Oke Yup Kita buka-bukain dulu Kumpulin Bumbunya Aku bener-bener pengen masak original Bauan dari dianya dulu Seenak apa rasanya Gitu sampai Mie-nya tuh Banyak dicari orang Ini untuk mie goreng Ini mie goreng Ini mie goreng juga ya Oh ini mie goreng juga Bukan mie kuah say Maaf Ini mie goreng keju level 0 Oh berbeda ya Bumbunya Ada chili powdernya Yang level 0 Keminya Ini mie goreng level 3 Ini mie goreng level 3 Emang ada yang level 5 Oh hampir sama yang mie kuah Bumbunya ya Cuman minyaknya doang Yang berbeda Minyaknya gak terlalu banyak Kalau yang kuah Nih Ini yang Kuah Ini yang Goreng Sama-sama level 3 Kita masukin ya Ini dulu yang level 0 Kita buka dulu Bumbunya Wangi kejunya sih Langsung kecium Ini airnya Sudah langsung surut Tuh Sudah gak ada kuahnya Kita langsung masukin aja Kesini Hmm Aduh Aduh Ini yang kuahnya Kabur bekas Okay guys Ini dia ya Mie ramen Eh ramen Ricis Mie Ricis Yang satu mie goreng level 3 Yang satu lagi mie kuah level 3 Yang satu lagi mie goreng level 0 Tapi aku lupa Malah aku kuahin Tuh Kita coba ya Nih yang gagal versi Malah aku kuahin Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Tapi enak loh Meskipun dikuahin Enak loh Enggak kurang asin Biasanya kan Kalau bumbu mie goreng Sama mie Kuah tuh beda ya Agak-agak kurang asin Gimana gitu Ini enak loh Ini apalagi Kalau dibikin mie goreng Lebih enak lagi Nah aku tadi tuh Sekalian beli Sama ayamnya Karena katanya Makin mantep Kalau dimakan Sama ayamnya Ini udah dapet Ayamnya Aku pesen Level 5 Kita langsung Tumplekin aja ya Wow Sayang loh Ini bumbunya Kita coba Yang mie goreng ini Enak Enggak Mie goreng Level 3 Aku penasaran Kalau ada Level 5 Karena kalau Kalau ayamnya sih Dia ada level 5 Ini level 3 Mie nya dulu Bismillahirrahmanirrahim Enak Aku suka Kedisnya pas Yang level 3 Kayak ada Geramat-geramat gitu Di lidah Ini level 5 Enak nih Anggur lebih pedas Tapi ini Mie nya enak Suka Suka Selamat tinggal Suka Hmm 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 Kalo mie nya Aku lebih suka tanpa keju Lebih enak kan original gini Gak dikasih keju ini lagi Kalo mie Terima kasih. Mie gorengnya aku suka. Guys, kita coba ke mie kuah level 3. Ini mie kuahnya nih. Ini dua ya, dua mie aku masak jadinya segini. Bismillah. Oh, enak. Kejunya lebih berasa di mie kuah. Tapi beda sama keju ini, rasa kejunya. Aku lebih suka keju ini malah. Rasa keju di sini. Nggak terlalu belenek. Iya, nggak terlalu belenek rasa kejunya. Masih panas, guys. Emak, emak. Anak, aku suka. Pedasnya pas. Gurihnya pas. Ini nggak ada endorse ya. Sayang banget. Tapi ya enak di mana dong? Masuk dulu. Masuk dulu. Enak sih. Duh, haba liut ke. Aku lebih suka kuah sih. Lebih suka kuah. Ini yang level 0. Level 0 ini tuh Nggak terlalu pedas. Tapi emang salah ngebumbuin ini. Harusnya goreng. Tapi enak juga sih dibikin gini jadi nggak terlalu asin gitu. Cuman ini sih, aku lebih suka yang ini. Yang level 3 kuah. Hmm. Hmm. Ini tadi yang ini Aku pindahin kesini Ada bekas bumbu yang pedas Di tempat ricis yang tadi Aku campurin Kasih rawit sedikit lagi Tapi ini tuh yang aku rasain Disini tuh pedasnya tuh bukan pedas Rawit ya Kayak pedas apa ya Ini tadi yang disini juga pada nyobain Pedes gak? Semuanya pada Sampai ada yang kumur-kumur Terus dari tadi Tuh ini level 5 loh guys Sudah dikasih rawit lagi Hmm 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 nyampur nih pada serawit sama pada si lucis ini hmm Panasnya ke muka-muka ya enak enak guys aku suka kuah kita tanya yang tadi nyobain siapa aja Neng Fitriya suka apa kuah apa goreng enak kuah-kuah kayak gue tadi Apple 3 tapi kejunya lebih berasa adek goreng mati goreng pipit goreng kepet Budi suka kuah apa goreng goreng Oh banyaknya pecinta goreng kepet suka kuah apa goreng kuah gue endah sama kepet kuah selebihnya goreng kuah ternyata enak guys enak lumayan oke makasih udah ngikutin konten aku kalian mau coba silahkan lebih mantap kalau dimakan sama ayamnya yang level 5 jontornya karena itu jangan lupa di-like ya guys dikomen juga di subscribe hatunuhun dah Assalamualaikum sub indo by broth3rmax